Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita akan mulai pertemuan untuk kelas 9 Kita berdiskusi mengenai menelah teks cerita inspiratif Untuk kelas 9 Gimana kabarnya teman-teman sehat ya semuanya Jadi kita masuk ke materi dulu Kompetensi dasarnya apa, tujuh pembelajarannya apa Kita simak dulu Baik Baik yang pertama Di sini ada kompetensi intinya Kita harus bisa menghargai dan mengalami Ajaran anggamanya dunia Jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab Dalam berinteraksi secara efektif KI3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif Bertingkat teknis dan spesifik sederhana Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, kait fenomena, dan kejadian tampak mata KI4 Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif Dalam ranah konkret dan ranah abstrak Sesuai dengan yang di belajar di sekolah Dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teknis Kompetensi dasarnya adalah kita bisa mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati atau perasaan pribadi Dari teks cerita inspiratif Mengimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi Dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar Mengelah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif Menguapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif Dan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan Tujuannya apa? Kita belajar ini tujuannya apa? Kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerita inspiratif Menganalisis, menyajikan, dan menyusun cerita inspiratif Baik, kita putar video Naik, teks cerita inspiratif sedikit ya Kita mulai Kita mulai Kita masuk ke sini Menggunakan kata kalimat ekspresi Kita masuk ke dalam bentuk cerita inspiratif Baik, kita langsung lanjut ya Mengenai teks cerita inspiratif Pendidikan karakter yang kita dapat di sini adalah kreatif Mandiri Di banyak kesempatan, di mana saja, siapa saja, jika sudah berkumpul, pasti ada cerita yang disampaikan Cerita yang disampaikan bisa saja mengandung inspirasi bagi orang yang berkurang lain Cerita yang demikian disebut cerita inspiratif Jadi cerita inspiratif itu merupakan bentuk narasi Yang lebih bertujuan memberi inspirasi Kebaikan kepada banyak orang Cerita yang baik dapat mengunggah perasaan Memberi kesan yang mendalam Bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi Mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya Untuk menjadi seperti yang dibacanya Sesuatu dikatakan inspiratif Apabila dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk melakukan sesuatu Inspirasi dan dorongan tersebut apa saja Isinya semangat dan kekuatan Jadi agar seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kehilangan semangat dan kekuatannya Mampu bangkit kembali Berdasarkan hal tersebut Dapat dikatakan bahwa teks cerita inspiratif Merupakan teks berisi cerita fiksi Maupun pengalaman yang benar-benar terjadi Yang mampu mengunggah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya Cara penyampaian pesan Dalam cerita inspiratif disampaikan Dengan memilih kata-kata yang menyentuh Hal ini apa? Tujuannya untuk menyentuh hati pembaca Banyak menggunakan okupat simpati Kepertulian Empati Atau perasaan pribadi Agar dapat menyelami dan memberi pencerahan pembaca Terus tahu Terus tahu cerita inspiratif itu apa saja Dipada dasarnya apa? Isi cerita inspiratif itu suatu kisah yang membuat pembaca jadi lebih semangat Terus yang kedua adalah Menyimpulkan isi cerita inspiratif Ini harus pasti tahu Saya jelaskan ya Menyimpulkan kok apa sih? Menyimpulkan artinya merangkum Dan bentuk yang lebih singkat Topeh pendek Menyimpulkan apa? Menyusun Atau mengiktiasarkan informasi Menggunakan beberapa kalimat Kalimat Yang singkat Padat Dan jelas Terugas Bahasa Simpulannya isinya penafsiran Atau penilian Menyimpulkan dari pembuat Kesimpulan Jadi sebuah simpulan Bisa menyebabkan dari rangkuman buku Teks Rangkuman isi teks Jadi merangkum ada lagi Merangkum itu menulis kembali kebacaan Dalam bentuk yang lebih singkat atau pendek Jadi melalui rangkuman Kamu dapat lebih mudah mengingat inti dari bacaan Seri yang ditonjolkan dalam teks cerita inspiratif Adalah fokus pada tokoh cerita Tapi ada juga teks cerita Yang tidak terlalu menonjolkan tokohnya Jadi kita baca Struktur teks cerita inspiratif Ada namanya orientasi Apa orientasi? Orientasi itu bagian pengantar Awal Pembukaan Tekst cerita Inspiratif Apa isinya? Isinya ada pengenalan Tokoh Selain itu apa? Latar belakang beristiwa Atau latar belakang yang berkaitan dengan ruang Waktu dan suah sana Yang kedua apa? Tokoh Dan tema Yang kedua apa? Insiden Atau perumitan peristiwa atau kisah Jadi insiden itu bagian yang berceritakan tentang peristiwanya Isinya kejadian yang dialami tokoh Ya Misalkan dari Menuju ke puncak cerita Konfliknya Terus komplikasi Komplikasi apa? Komplikasi itu Cerita memulai memuncak dan memerlukan penyelesaian Resolusi Menyajikan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan Bisa berakhir sedih Bahagia dan menyenangkan Tapi ada yang dibuat Sengaja dibuat Akhirnya ceritanya memang menggantung Anda Terus koda Koda dalam cerita inspiratif itulah saran dan solusi Dari permasalahan yang terjadi Dan dapat diteladani Dalam teks cerita inspiratif Kalian bisa belajar Bagaimana orientasinya Bagaimana insidennya Bagaimana interpretasinya Kodanya Resolusinya Kalian harus tahu itu Ya Oke kita belajar unsur-unsur perbahasaan Pertama adalah penguatan kata Biasan metafor atau majas Sebenarnya kita lihat Ya Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBB Metafora adalah kata Atau kelompok Yang tidak mewakili arti Yang sebenarnya Metafora disebut juga Sebagai gaya bahasa Majas Perbandingan Contoh Raja siang Raja malam Tulang Dan sebagainya Dan sebagainya Menggunakan kata kerja Transitif dan intransitif Kata kerja transitif Menggunakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek Benda Benda Raja Raja Atau kata ganti Jenis kata ini bisa diubah menjadi bentuk pasif Contoh Saya makan sepotong roti Dan pasif Ada pun kata kerja intransif Menggunakan Kata kerja yang tidak membutuhkan objek Contoh Mau-mau jatuh Tidak ada objeknya apa Dia kan ada Rototip Menggunakan kata benda Kata sifat Rasa Dan Klaus Disuaikan dengan jenis topik Yang disampaikan dalam cerita inspiratif Menggunakan kata penghubung Atau konjungsi Itu dalam bahasa Ini berbagai bahasanya Contoh Pertama-tama Lalu Kemudian Selanjutnya Akhirnya Konjungsi Contoh Apalagi Contoh Katak jenis transitif Contohnya Sang saudagar mendapat banyak rezeki Itu kan Klasitif Intransitif apa Sang saudagar lantas berkeliling Kata bedanya Dari Sang saudagar apa Sang saudagar Inggris Restoran Dan lain-lain Tersifatnya Atau rezeki Sang saudagar lantas berkeliling Oke Yang ketiga adalah Kita harus bisa Menulis teks cita Inspiratif Atau teks cita Inspiratif gimana Inspirasi yang dapat Digunakan sebagai bahan Untuk menulis cerita Inspiratif Dapat diperoleh Dari berbagai sumber Dari mana aja Ya Dari pengalaman Atau peristiwa Yang pernah dialami Tekst cita Inspiratif itu Ada tiga bagian Awal Jadi seorang Memiliki tantangan Atau kesulitan yang ingin Atau harus diatasi Tengah Putusan yang tidak akan Diambil orang Atau tantokok Untuk mencapai Tujuan Jadi kesulitan Memiliki sering Dari dalam mengapai Sukses Akhir Tiga ya Sukses dilahir Dan ada hasil positif Sebagai akibat keputusan Dan tindakan yang Tengok Sang tokoh Langkah-langkah Yang dapat digunakan Dalam menulis Menulis cerita Inspiratif Apa aja Memilih ide cerita Ya Langkah awal Dan menulis Tekst cerita Adalah menentukan Ide cerita Sebaiknya Memilih ide cerita Yang dekat dengan Masyarakat Dan sebagian besar Orang mengalaminya Mengelahami Mengbuat kesedaran Membuka pencerahan Bagi Pembaca Membuat garis besar Cerita Apa garis besar cerita Itu panduannya Poin-poinnya Yang akan dimasukkan Itu garis-garis besar Citanya Intinya Ya gagasan Intinya Apa aja Ini juga apa Mengembangkan garis besar cerita Menjadi cerita Garis besar cerita yang sudah dibuat Dapat dikembangkan menjadi cerita Inspiratif Sesuai dengan struktur Tekst Cerita Inspiratif Yang keempat Apa Memeriksa Keruntutan Dan Logisan Cerita Ya teman Baik Disini ada Saran Dari ini Pribadi Yang unggul Orang yang Menginspirasi Merupakan Salah satu Karakter Orang yang Bermanfaat Bagi orang lain Jadilah orang yang Menginspirasi Bagi orang Di dunia Di sekitar Dan begitu Menjadi salah satu Bentuk syukur Kita tebalah Tuhan Atas karunia Yang diberikan Salah satu langkah Menjadi orang yang Menginspirasi Adalah memperkaya Ilmu pengetahuan Pengetahuan Bisa dapat Dari membaca Dan memahami Dengan Demikian Pembelajaran Dari Menelah Tekst Sita Inspiratif Semoga Pembelajaran Hari ini Bisa Bermanfaat Dan kalian Bisa memahami Detail Lebih Tentri Di presentasi Diskusi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih